Oke teman-teman, ketemu lagi di AGJS Oke, kali ini kita mempunyai sebuah trik Untuk menyambung plastik yang pecah seperti ini Ini kita akan coba menyambung plastik ini Tanpa menggunakan bantuan lem Oke, seperti apa caranya? Kita akan langsung saja Di sini kita harus siapkan sebuah solasi atau perkat dan sejenisnya Bisa gunakan aluminium folin atau sticker Atau yang bisa menempel lah, seperti ini Oke Kita akan coba menggunakan trik ini Di bagian dalamnya di sini sudah Kita siapkan alat terbuat dari plastik juga Yaitu Kabel tis Oke, seperti ini Di sini kita akan coba menggunakan solder Oke, kita akan coba kunci di bagian paling ujung Seperti ini Kita solder Dan di paling ujungnya kita kunci juga menggunakan solder Jadi tinggal kita panaskan saja Untuk di bagian tengahnya Kita kunci juga Oke, seperti ini Kita putar-putar saja Untuk di bagian tengahnya Lalu kita tambahkan Bahan yang terbuat dari plastik juga Oke, seperti ini Di sini kabel tis terbuat dari plastik Oke, jadi teman-teman bisa ikuti trik ini Karena di sini Bahannya dari plastik Maka kita gunakan untuk Pengelasan Pengelasan plastik ini Kita gunakan bahan yang dari plastik juga Oke, seperti ini Kita tinggal putar-putar saja Untuk di area yang pecah Agar tersambung Oke Seperti ini Untuk di bagian tengahnya di sini Kita langsung saja Paskan untuk penyolderannya Di bagian tengah Oke Agar kita bisa Mencampur Plastik yang Dibuat Untuk pengelasan ini Dengan media yang Sudah pecah Oke, seperti ini Jadi kita tinggal Menggunakan soldernya Yaitu memanaskan Kabel tis Teman-teman bisa gunakan Apa saja Selain dari kabel tis Asalkan itu terbuat dari Plastik juga Bisa gunakan botol Tutup dari botol Biasanya Tutup botol di sana Bisa digunakan untuk Ngeleman Model seperti ini Jadi di sini Triknya Kita langsung Menyembung di area yang pecah Menggunakan tambahan dari Plastik Yang berbahan dari plastik Oke Sebenarnya di sini Banyak trik Banyak cara Untuk Mengelas seperti ini Nanti akan saya buatkan Video yang lain Tanpa menggunakan kabel tis Pun bisa Kita akan coba Menggunakan kabel tis ini Seperti yang di video ini Jadi penyembungannya Menggunakan solder Dan bahan tambahannya Yaitu Plastik Biasanya Kalau di tempat saya Di sini Disebut Last Plastik Biasanya di sini Terdapat di Area perbengkelan Di bagian Prepare di bagian Speedboard Atau Bodi-bodi motor Biasanya Triknya Abang-abang Yang biasa Menjual jasa Seperti itu Seperti ini Jadi Alatnya Menggunakan solder Kalau menggunakan Kalau menggunakan lem Di sini Sepertinya Kurang pas Karena Kalau lem Itu bisa Memakan Area Yang Banyak Dan Butuh Pengampelasan Yang Extra Oke Jadi Kalau seperti ini Karena bahannya Dari plastik Maka Yang ditempelkan Dicampurkan Dielaskan Yaitu Menggunakan Plastik juga Oke Di sini Sudah hampir Selesai Tinggal Kita Angkat Lalu Kita Pasang Di Body Receiver Oke Seperti ini Untuk di bagian atasnya Biasanya Di sini Di bagian atas Di sini Di solder Juga Karena Ini Hanya Tutorial Maka Teman-teman Bisa Aplikasikan Sendiri Oke Seperti ini Kita Pasang Kita Akan Coba Ketok-ketok Di sini Oke Kita Ketok-ketok Di sini Oke Kita Pamit Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk ketik Like dan Subscribe Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Oke Sampai Sim